Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawal pres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di nilai pelanggaran etika berat, pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu, itu dalam sumatologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, Yang Mulia Para Hakim, Berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu. Sebelumnya, izinkan saya mengajukan tujuh catatan tentang etika. Pertama, etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa menaluri ia hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. Dua, hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya, larangan untuk meniksa orang lain. Jadi, tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. Tiga, etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih. Yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia, memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. Empat, etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. Lima, etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Enam, etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari sudut, dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya, menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemiliknya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika Filosofi Manuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas tasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas tasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosok menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sekarang saya kebagian pelanggaran, pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawal pres oleh Dewan Kehormatan Penelenggaraan pemilu di nilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan meskipun majlis kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. Dua, keperpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon serta memakai khas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. Tiga, nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai bawasan seorang presiden, hidupku seratus persen demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Empat, pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil wang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya penanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan bawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Lima dan terakhir, manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimansimpulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotage pemilihan rakyat jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan Presiden yang baik. Kalau ada Presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinos sebesar Rp408 triliun kemudian tahun 2022 Rp431 triliun ya jadi tahun 2021 Rp408 triliun tahun 2022 Rp431 triliun apakah itu pemerintah yang baik yang membantu pakir miskin tadi kan Bapak menyinggung soal pakir miskin pada waktu itu tidak ada pemilu tapi sudah Rp400 lebih bantuan Bansos dan Pelinos yang kedua tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan Presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS yaitu data terpadu kesehatan sosial dan satu lagi PTKE pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim data penduduk itu sudah ada semuanya Presiden hanya simbolik di awal membagikan Bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya jadi Presiden tidak pernah mengambil tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang sudah ada DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya data lengkapnya yaitu namanya KPM keluarga penerima manfaat namanya semua ada di sini mohon izin majelis karena Ali bukan Ali Bansos sudah dari pertanyaan yang kedua juga sudah bisa ditangkap Pak jangan diulang-ulang dia mengatakan Presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk Bansos makanya saya tanya itu dia tidak ambil tapi ada datanya ya sudah terima kasih ya baik dari Prof. Buseel terima kasih yang ngeliat saudara ahli kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral filsafat tentang praksis manusia apa yang dikatakan Emanuel kan undusol nih apa yang harus apa yang wajib apa yang tidak wajib kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia oleh satu lembaga atau negara atau apapun tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia dan karena itu dia tahu mana yang salah mana yang benar mana yang baik mana yang buruk kalau kita mengikuti filsafat semacam itu kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum bukan keakuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum itu dalam sumat teologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya pertanyaannya pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan hierarki norma di dalam hukum hukum itu sendiri kita mengenal ada norma yang lebih tinggi yang bersifat lebih mendasar ada norma menengah ada norma rendah ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis saya kekuatir Roma confused Romo antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari mahkamah MKMK jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemerisaan dalam satu proses peradilan etik etik seperti itu saudara saksi agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat dan berbeda konteksnya dalam filaraki norma-norma kalau merujuk kepada Khan merujuk kepada Afrinas merujuk kepada Ibnu Hazam atau Imam Ghazali teks di atas pertanyaan apa? ya akan pertanyaannya akan segera tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang dalam undang-undang MK dalam undang-undang KPK dalam undang-undang advokat dan itulah yang diadili yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emmanuel Khan dan Thomas Aquinas apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat norma etik dalam filsafat dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini harus begini seperti yang Roma katakan ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKNK apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang mohon kamu jelaskan persoalan ini baik dari bawah sudah ada pertanyaan dari Hakim Yang Mulia Bapak Arief silahkan baik terima kasih Yang Mulia Ketua terima kasih Kalau saya mulai dari belakang tentu saja bagi Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk mulai dari penolakan penjajaan dari persatuan perasaan kita satu bangsa dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum lalu pertanyaan apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum tentu saja tidak tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh judikatif oleh para hakim sistem judikatif suatu negara itu itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem judikatif mesti atas dasar undang-undang disitu muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui harusnya diketahui tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fonis atas dasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati jadi masalah hukum kodrat itu sudah over sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh akhli etika tentu tidak bisa dikatakan mengenai bansos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan akhli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu para untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh Mahkamah Majlis Kehormatan diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabekan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etikanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya dia faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu orang setara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu itu pertimbangan etis itu tidak belum tentu saya jawab semuanya cukup waktunya juga sudah habis ada satu majelis belum dijawab waktunya sudah habis tapi dia belum jawab majelis ya itu ahli tidak jawab juga boleh kok oh iya oke terima kasih romo baik terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.